Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody, how are you today? I hope you all fine, thank you Jumpa lagi dengan Miss Enda dalam pembelajaran Science But before it, we will pray Are you ready? Before we study, let's pray together, begin Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman nafi'a Warzukni fahma Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding Amin Baiklah, kalian persiapkan bukunya di halaman 28 Buku Science Unit 3 Living and Non-Living Things You know about living things? And you know about non-living things? Kalian bisa bedakan mana yang termasuk living dan non-living things Anda terangkan, living things adalah makhluk hidup dan non-living things adalah makhluk mati, benda mati Yang termasuk living things itu ada tiga, manusia, hewan, dan tumbuhan Allah menciptakan, Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini sesuai dengan kadar dan ukurannya Quran Surah Al-Qumar ayat 49 Living things yang pertama adalah manusia Allah menciptakan, dengan keunggulannya manusia memiliki akal fikiran Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan tumbuhan Semuanya pasti dengan segala manfaatnya bisa diberdayakan untuk manusia dan hewan dan makhluk yang lainnya Miss akan memberitahu, membedakan antara living things dan non-living things Mulai dari living things Living things yang Miss sebutkan tadi ada manusia, hewan, dan tumbuhan Semua manusia, semua hewan, semua tumbuhan adalah makhluk hidup Kalian persiapkan bukunya, kemudian pilih di antara tayangan yang termasuk living things Dan mana yang termasuk non-living things Di sana ada beberapa hewan, mulai dari snake, rabbit, kemudian lion Ada lagi yang lainnya, ada toys, kuda-kudaan yang berupa toys Atau ada sepeda, ada yang lain Dan sampai video berakhir, kalian pilih mana yang termasuk living Dan mana yang termasuk non-living things Baiklah, selanjutnya kita akan memperkenalkan ciri-ciri yang pertama yaitu Yaitu grow Grow artinya tumbuh Living things grow, they get bigger Pastinya mulai dari kecil hingga tumbuh lebih tinggi Living things artinya ceng, berubah Setiap plants, animals, kita manusia pasti berubah Perubahan manusia dari mulai bayi sampai tua Kemudian perubahan dari tanaman, plants Berubah dari mulai biji Mungkin kalau tanaman yang memiliki biji Kemudian tumbuh menjadi tuna Sampai menjadi pohon besar Kemudian pertumbuhan dari animals Hewan Bisa dari telur Atau dari Kalau kucing mamalia Itu beranak Sampai menjadi kucing besar Kalau telur mungkin contohnya ayam Sampai menjadi ayam betina Menjadi ayam jago Seperti itu Nah itu namanya tumbuh Ciri yang kedua adalah All living things have needs Mempunyai kebutuhan Kebutuhan yang pertama adalah air, udara Kalau manusia, hewan itu membutuhkan udara berupa oksigen Dan itu dihasilkan dari pohon, tumbuhan, plant Melalui proses fotosintesis Need air Kebutuhan yang kedua Need space Setiap makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal Manusia bisa tinggal di rumah Kalau zaman dulu manusia mungkin tinggal di gua Selain manusia juga Hewan itu pasti juga membutuhkan tempat hidup Misalkan ada yang tinggal di kandang Ada yang tinggal di nest Di sarang Contohnya burung Ada juga yang tinggal di hutan Nah semua Pohon juga sama Pohon memerlukan space untuk hidup Ada yang di tanah Ada yang di pot Ada yang di air Dan lain sebagainya Nah itu kebutuhan yang kedua Space Kebutuhan yang ketiga Setiap living things Need water and food Manusia pasti membutuhkan air Hewan pun pasti Begitu juga dengan tumbuhan Dan semuanya sudah Allah sediakan di bumi ini Adakah yang lain mampu menyediakan air selain Allah? Ya tidak Air berupakan adalah rizki Untuk kita semua Yang harus kita syukuri Dalam surah Anamal ayat 60 Mis bacakan terjemahnya ya Bukankah dia Allah yang menciptakan langit dan bumi Dan yang menurunkan air dari langit untukmu Lalu kami tumbuhkan dengan air itu Kebun-kebun yang berpemandangan Indah Kami tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran Al-Quran surah Anamal ayat 6 Selain air Makhluk hidup pun memuntuhkan makanan Food Food itu dihasilkan dari tumbuhan bisa Dari hewan juga bisa Ada nabati dan hewani Allah tumbuhkan pohon Kemudian berbuah Kemudian Kita bisa memanennya Diolah kembali menjadi makanan Sampai terhidang di meja Makan Alhamdulillah Itu adalah salah satu contoh kebutuhan Manusia berupa makanan Tapi Kalau hewan Tinggal langsung makan saja Bisa berupa rumput Bisa dipadang pasir Dan Bisa dipadang rumput Mohon maaf Kemudian Tumbuhan hidup Kebutuhan makhluk hidup Sekarang kita akan berbicara tentang Non-living things Non-living things adalah Benda mati Misalnya Mobil Mainan Dan sebagainya Semua yang ada di sekitar kita Yang Tidak bisa hidup Contohnya mobil Mobil tidak akan hidup Kecuali Kalau ada bahan bakarnya Dan Kita yang mengendalikannya Atau pula Motor Yang lainnya Misalkan Mainan Tidak bisa bergerak sendiri Misalkan kalian punya Kereta-keretaan Dia tidak bisa bergerak sendiri Kecuali Ada yang Menggerakannya Bisa berupa Baterai Atau kita sendiri yang menjalankannya Seperti itu Jadi Non-living things Do not Move on Non-living things Do not Grow Non-living things Do not Change Tidak bisa tumbuh Tidak bisa berubah Tidak bisa bergerak sendiri Kecuali Non-living things Bisa ucapkan lagi Bisa ucapkan lagi Bagian-bagian elang itu Kalian perhatikan Sampai kalian bisa Hafal Sekarang bandingkan Dengan keempat Hewan Di antara keempat itu Apakah Memiliki persamaan Dan apakah memiliki perbedaan Ada ayam Ada burung pemakan ikan Ada kalkun Dan ada elang Di antara keempat itu Memiliki persamaan Persamaan yang pertama Mereka sama-sama memiliki wings Sayap Kemudian yang kedua Sama-sama memiliki Beak Paruh Lalu Sama-sama kakinya Dua Dan Satu lagi Feeder Berbulu Maksudnya berbulu Tapi bulunya yang satu-satu Kalian bisa bandingkan Dengan kucing Yang bulunya halus Itu namanya Bukan feeder Tapi namanya Far Perhatikan juga Ada gambar Ada Panda Ada rabbit Ada Lion Ada Ada Tiger Dan ada Cats Nah Kali ini Miss kasih tugas yang kedua Coba Cari Dua Perbedaan Dan dua Persamaan Di antara Kelima Hewan tersebut Itu tugas yang kedua Tugas yang pertama Tadi sudah Miss sebutkan Selanjutnya Kita Beralih Ke lesson three How are plants Alight and Different Kalau yang tadi Persamaan dan Perbedaan Animal Sekarang persamaan Dan Perbedaan Plants Tanaman Pohon Kalian perhatikan Bagian-bagian dari Pohon Ada Steam Ada Leaves Root Flower Dan yang terakhir Seed Ada Ada pohon Yang memiliki Seeds Flower Dan yang terakhir Seed Ada Ada pohon Yang memiliki Seeds Ada juga Yang tidak Memiliki Seeds Maksudnya Biji Nah itu adalah Bagian-bagian Pohon pada Umumnya Sekarang kalian Perhatikan Video Tentang bunga Berikut Kalian perhatikan Ada Beberapa Bunga Yang memiliki Petals Yang lebih Lebar Dan Petals Yang lebih Ramping Contohnya Bunga tulip Tulip Flowers Have Wide Petals But Dicy Flowers Have Thin Petals Selain ada Tulip Selain ada Dicy Ada juga Bunga yang lainnya Misalnya Ada Kamboja Ada Mawar Ada Tratai Di antara Beberapa Bunga ini Allah Ciptakan Dengan Segala Perbedaan Dan Segala Manfaatnya Masih Tentang Tanaman Tanaman Ada yang Hidup Di Darat Di Tanah Maksudnya Dan Ada juga Yang Hidup Di Air Selain Space Habitatnya Tanaman Perbedaan Tanaman Juga Ada Yang Memiliki Duri Dan Tidak Tidak Pohon Bunga Mawar Dan Sebagainya Ada di Sekitar Lingkungan Rumah Kalian Nah Sekarang Tugas Yang Ketiga Kalau Yang Pertama Tadi Disebutkan Lagi ya Coba Pisahkan Mana yang Living Things Dan Non Living Things Tugas Yang Kedua Apa Persamaan Dan Perbedaan Di Antara Lima Hewan Yang Miss Sudah Tayangkan Tadi Dan Tugas Yang Ketiga Sama Perbedaan Dan Persamaan Di Antara Kedua Pohon Berikut Itu Saja Yang Dapat Miss Sampaikan Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Mohon Maaf Apabila Ada Yang Kurang Berkenan Kesalahan Dari Pribadi Miss Endah Keburanan Dari Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh